Gara-gara tersinggung dengan tumpukan sampah di depan tokonya, seorang pria di kota Bengkulu nekat membacok tetangganya sendiri. Kejadian ini pemirsa sempat rekam kamera pengawal CCTV dan viral di media sosial. Cek cok antara pelaku dan korban berawal dari sikap tetangganya yang meletakkan tumpukan sampah di depan toko pelaku. Semula pelaku bertengkar dengan orang tua korban, pelaku yang sudah mempersiapkan pisau kemudian langsung menyerang korban pada bagian perut, namun serangan itu dapat dihindari oleh korban. Pelaku lalu menyerang bagian kepala korban sehingga melukai wajah korban. Beruntung aksi tersebut sempat dilerai oleh ayah korban dan juga pelaku yang melihat korban sudah tidak berdaya serta terjatuh di tepi jalan langsung larikan diri dari lokasi kejadian. Kaposek Gading Cempaka Kompol Kadek Suwantoro mengatakan usai mendatangi tempat kejadian perkara, polisi langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku yang sempat kabur tidak jauh dari lokasi kejadian. Terduga pelaku penganyaihan yang di pasar panorama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!